Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan seri cina megas ternate dan pembacaan kartu tarut untuk perasaan dia kepada zodiac taurus oke saya sakal dulu kartunya ya perasaan seseorang kepada zodiac taurus come on taurus oke disini ya saya melihat disini ada kartu queen of pentacles page of pentacles queen of cups the hermit the world death four of swords four of wands two of cups ya jastik oke yang terakhir adalah jastik jastis oke saya melihat disini ada seseorang ya mungkin dia sedang berpikir tentang hubungan kalian ini ya dia mungkin sedang menyendiri ya dia sedang berpikir tentang masalah keuangan dia mungkin dia lagi fokus bekerja ya ada masalah dari kantor ya di tempat kerja dia mungkin ada pekerjaan yang harus dituntaskan sehingga dia masih belum ingin bertemu dengan kalian beberapa dari kalian mungkin ada ada sesuatu yang membuat dia mungkin bersikap kurang terbuka kepada kalian ya mungkin kalian bingung bertanya-tanya kenapa ya kok sikapnya seperti ini kepada saya ya tidak seperti biasanya dia ini tuh lagi sibuk bekerja ada masalah di kantor ya dia ingin bicara sama kalian ingin cerita ya tapi dia masih dia tidak ingin pikirannya tambah ya kacau kalau dia menceritakan lagi masalah pekerjaan dia kepada apa sehingga bisa merusak momen di bersamaan kalian ya jadi jika beberapa dari kalian Taurus jika seseorang mungkin tidak menemui kalian ya beberapa dari kalian dia sebenarnya sering stalking ya dia sering stalking kalian lewat media sosial apa yang kamu kerjakan ya tapi itu kalau dia punya waktu ya sudah kalau dia sudah selepas dari pekerjaan dan dia punya waktu kosong ya itu dia sering stalking kamu ini The Hermit ya dia sedang ingin mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi saya lihat disini beberapa dari kalian mungkin dia kurang terbuka ya pasangan kalian ini ya orangnya memang sedikit tertutup ya jadi dia tuh mungkin dia tuh malu atau gimana ya dia gak mau kalau semua masalah dia tuh harus kamu tahu gitu ya makanya kalau sikapnya sudah mulai aneh atau gak seperti biasanya dia menarik diri dari kalian itu bukan berarti dia sudah macam-macam ya jangan pikir macam-macam dulu dia tuh sedang ingin tenang dulu ya mencari solusi atas untuk menyelesaikan masalah dia ya karena orangnya sedikit tertutup ya dia orangnya suka menyelesaikan masalahnya sendiri ya kalau dia sudah selesai ya sudah selesai dengan urusannya dia tetap akan datang kepada kalian ya walaupun dia akan bicara sama kalian itu pun jika kalian bertanya kepada dia tonton apa yang apa masalah dia paling sedikit aja yang akan dia utarakan ya baga semuanya saya melihat orang ini sedikit tertutup ya beberapa dari kalian ya mungkin kalau dalam rumah tangga saya melihat disini ada sesuatu yang terlihat ada dengan rumah tangga kalian ya mungkin pasangan kalian ini mencurigai kalian ya sedang ada hubungan dengan seseorang ya mungkin dia tahu ya ini yang membuat dia khawatir ya dia khawatir bukan hanya dirinya sendiri tetapi dia khawatir jika kalian tetap bertahan dengan orang ketiga kalian ini bisa merusak memberi kehancuran kepada keluarga kalian bukan hanya dia sendiri yang hancur tetapi keluarga kecilmu yang akan hancur ya makanya disini dad mengingatkan kalian untuk cobalah cepat-cepat menangani ya menanggapi jika dia ingin bicara soal orang ketiga atau dia marah-marah gimana gitu ya jangan kalian balik marah lagi karena dia disana itu yang dia pikirkan itu bukan hanya dirinya sendiri tetapi anak-anak kalian orang tua kalian yang mungkin tinggal di rumah dengan kalian itu yang dipikirkan dimana jadinya kalau nanti masalah ini dilanjutkan ya tetap dipertahankan ya tidak dicepat diselesaikan tetap saja akan bukan dia sendiri yang menjadi korban kamu pun sendiri akan menyesal nantinya ya jadi beberapa dari kalian ya Taurus seseorang ya yang anda tanyakan ini dia sakit hati tetapi dia tetap berdoa semoga masalah orang ketiga ini segera berakhir dan kalian bisa kembali lagi harmonis seperti dulu ya dia sering stalking ya stalking kamu di media sosial dia mencari tahu siapa sebenarnya yang sedang dekat dengan kalian ya dia ingin mempertahankan hubungan kalian ini dia ingin berbahagia kembali seperti dulu ya dia ingin membuat satu komitmen ya untuk mengokohkan hubungan kalian lagi ya demi keluarga kalian ya anak-anak kalian ya masa depan anak kalian dia ingin bicara seperti itu ya saya melihat disini dia sangat bijak ya dia yang tadinya dia ingin beberapa dari kalian ya ingin menangkiri ya karena luka batinnya sangat kuat beberapa dari kalian ingin bercerai namun karena dia memikirkan anak-anak kalian sehingga dia menarik itu semua ya dia ingin menarik kata-kata perceraian tadi ya rencananya tadi dia ingin bahkan saya melihat disini dia ingin bersikap lebih baik kepada kalian mungkin kalian beberapa dari kalian ini mencari kesenangan di luar karena sikap dia juga jadi dia menyadari itu ya dia menyadari itu dia menyadari bahwa mungkin dia kurang perhatian sama kalian ya sehingga disini akhirnya anda mencari kebahagiaan lain di luar sana ya saya melihat disini dia menyadari keselan dia dan dia mau untuk merubah sifatnya sikapnya di depan kalian ya dia mulai ingin berubah ya untuk demi ya demi hubungan kalian di masa depan yang lebih baik ya demi kebahagiaan rumah tangga kalian oke oke sampai disini saja pembacaan kartu tarut untuk perasaan dia kepada taurus ya kalau untuk ada tambahan lagi ya untuk kalian yang masih dalam pacaran ya sebenarnya disini beberapa akan menikah mengatur rencana untuk melanjut dalam waktu dekat kalian akan menikah mengatur rencana untuk menikah ya namun disini seseorang ya beberapa dari kalian pasangan kalian ini masih walaupun hubungan kalian ini sudah lama tapi dia ini kan masih menyimpan trauma ya mungkin kalian udah dileng dengan orang yang sudah pernah menikah ya sudah single parent ya dia masih menyimpan trauma dalam hatinya dia sehingga dia bukannya ragu tetapi dia masih mempelajari kalian ya trauma dia ini membuat dia masih mempelajari sikap kalian dulu sebelum dia memutuskan untuk memilih anda ya dan menetapkan kapan kalian menikah waktu kalian menikah ya jadi apapun masalah kalian ya segeralah diselesaikan kalian terbuka ya satu sama lain saling terbuka ya jika kalian sudah mengatur rencana pernikahan atau sudah berkomitmen dan kalian masih saling menculgai satu sama lain dan masih ragu atas perjanjian kalian ini ya karena sikap kalian yang mungkin saling sering kadangkala tidak selaras ya mungkin kadangkala sering kecok gitu ya mungkin pasangan kalian agak berhitungan ya dalam keuangan atau kalian yang tidak bisa memahami keuangan dia ya yang mungkin dia lagi apa mungkin dia lagi belum mendapatkan pemasukan yang lebih ya kalian jangan dulu ngotot ya sebalik untuk saling memahami satu sama lain ya menerima kekurangan masing-masing jangan memaksakan keadaan ya bertahan dulu kalian sudah mengumpulkan modal untuk pernikahan ya cobalah bersabar ya pasangan kalian ini sedang mempersiapkan semuanya ya kalau sudah semuanya sudah cukup baru kalian dia akan datang untuk menyelesaikan komitmen dia dengan kamu ini ya dalam pernikahan yang membahagiakan ya oke taurus sampai disini dulu pembecahan kartu tarot saya untuk perasaan dia kepada kamu semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati